Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Alhamdulillah sudah hadir disini narasumber kita seperti biasa yang tidak bosan-bosan kita lihat dan kita dengarkan kajiannya yaitu Ustazah Hajah Lulumas Luhal Si. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama dengan Ustazah Luluh yang cantik soleha insya Allah istri idaman dan ibu idaman juga untuk anak-anaknya amin. Nah pemirsa yang di rumah untuk tema pengajian Kamis Manis kali ini adalah adab makan. Langsung saja kita berikan kepada Ustazah Luluh kesempatan untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Terima kasih Sifah yang manis yang cantik dan soleha. Amin Masya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh insya Allah. Lulus dulu Ustazah. Amin amin. Lulus dulu ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita kembali di pengajian Kamis Manis. Insya Allah masih membahas tentang cara makan dan makanan dan lain-lain ya. Seputar makanan Sifah. Karena kita habis puasa, habis menahan lapar haus, menahan nafsu untuk makan dan lain-lain. Sekarang kita mencari ilmu atau memahami bagaimana adab-adab dalam makanan yang dibahas atau yang diajarkan oleh Islam. Jadi kan kita nih bulan-bulan sawal, bulan dul-kodah itu, kemudian bulan dul-hijah itu kan memang ada momen lebaran ya Sifah ya. Idul fitri, idul adha. Pasti banyak makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Nah, agar kita bertambah berkah, kemudian juga kita mendapat pahala dengan melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka alangkah baik, alangkah baiknya kita tahu bagaimana adab-adab Islam mengajarkan kepada kita dengan menyikapi dengan makanan dan sebagainya ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang anak kecil, yang mungkin anak kecil kan namanya anak kecil nih suka kadang ngacak-ngacak makanan, kadang mungkin makan pakai tangan kiri, kemudian kadang juga lupa baca bismillah. Kalau kita kan mungkin udah tahu pahalanya dan lain-lain, maka kita nggak pernah lupa insya Allah ya, kecuali memang kita nggak sengaja ya, mungkin lupa gitu. Tapi kalau anak kecil kadang karena udah saking pengen makanan, langsung makan aja, lupa baca bismillah. Jadi ini dikisahkan waktu sahabat masih kecil ya, Umar bin Abu Salamah, itu mengisahkan bahwa ketika Umar bin Abu Salamah ini masih kecil, itu pernah diarahkan atau pernah diajarkan oleh Rasul. Yang diajarkan ini tiga poin, yang pertama kalau ada makanan itu dan kita ingin memakannya maka ingatlah, bacalah bismillah. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil yang paling terdekat makanan yang ada di hadapan kita. Jadi kalau mungkin kita duduk bareng-bareng entah lesehan atau mungkin kita duduk di kursi, meja makan, ada banyak makanan, kita dahulukan sunnahnya itu makan atau mengambil makanan yang ada dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kita narik-narik makanan yang jauh atau minta tolong orang, ambilkan makanan dan lain-lain ya. Nah ini merupakan adab ya, walaupun kita melakukannya tidak berdosa, tetapi ini kesempunahan ahlak kita. Ya jadi pada suatu saat Rasulullah bersabda bahwa beliau bersama sahabat ya, dan sahabat pada waktu itu masih kecil. Ya kemudian Rasulullah mewasiatkan, ya gulam, kata Rasulullah, hai gulam gitu, hai anak-anak kecil. Sammillah, kata Rasul, sammillah. Wakul biyaminik, sammillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada paling terdekat dengan engkau. Nah ini juga kita harus lakukan ya Sifak ya, dalam kesaharian kita, makan bareng-bareng bersama saudara, atau makan bareng-bareng bersama keluarga, atau makan sama teman-teman ya, jadi jangan sampai kita lupa adab-adab yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin memang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini membentuk karakter kita. Ya jadi kalau kita merasa cukup dengan yang ada di hadapan kita, berarti kita tidak rakus atau tidak tamak terhadap makanan. Kalau kita masih juga pengen yang jauh dari kita, berarti kita yang ada aja kenapa nggak bersyukur dengan yang ada di hadapan kita gitu. Kita masih mencari yang jauh atau yang susah dijangkau ya. Nah ini juga nanti berimbas terhadap ahlak kita sehari-hari. Kemudian juga mendahulukan yang kanan dari yang kiri, artinya kalau memang mampu, sebisa mungkin kita menggunakan tangan kanan. Nah ini ujiannya banyak nih Sifak, karena cara makan orang Barat beda dengan cara makan orang Islam. Nah kita gimana nih etikanya? Ya sebenarnya sebisa mungkin kita usahakan, mendahulukan ahlak dari syariat kita. Tapi kalau jamuan misalkan dengan orang Barat dan lain-lain pakai pisau, kan garpu kiri, pisau kanan. Nah ini kalau memang terasa berat memang nggak sampai dosa ya, kalau kita melakukan juga gitu. Karena misalkan di depan presiden, nggak mungkin kan kita depan presiden nanti disorot kamera atau gimana. Nah selama itu bukan haram, bukan minum-minum ataupun melakukan hal minuman yang arak atau apa ya. Kan nggak sampai haram ya, adab, adab itu sunnah. Jadi memang kita nggak dapat pahala, tapi kita juga nggak berdosa. Kalau kita melakukan misalkan jamuan dengan orang Barat atau jamuan ala Barat, akhirnya kita harus menggunakan tangan kiri misalkan. Jadi seperti itu. Kalau baca bismillah udah mutlak ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, segala pekerjaan atau segala perkara yang tidak membaca bismillah, maka akan kurang berkahnya atau akan jelek hasilnya. Jelek hasilnya itu bisa jadi kurang pahalanya, bisa jadi nggak ada pahalanya, bisa jadi kurang berkahnya. Jadi begitu Siva. Baik Ustazah. Nah Ustazah kan untuk di zaman sekarang ini nih Ustazah, zaman pandemi, itu kan kita terbiasa untuk mencuci tangan. Nah kalau untuk mencuci tangan sebelum makan, apakah itu juga termasuk adab di dalam Islam tentang cara makan gitu Ustazah? Ya, betul Siva. Jadi makan, kan kalau sebenarnya sunnahnya nih, makan itu nggak pakai sendok dengan garpu Siva. Jadi ya, pakai tangan itu cara yang islami. Jadi cuma kan makanan berkembang tuh. Ya berkembang ya, nggak semua makanan bisa pakai tangan. Kan harus ada yang, malah kalau ala barat ada yang pakai garpu, ada yang pakai pisau. Dan sendoknya pun macam-macam gitu. Ada sendok kecil, sendok besar, sendok bulat ya. Ada sendok sop, ya itu beda-beda. Artinya Islam fleksibel ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau mau mengikuti sunnahnya, sebenarnya makanan itu baiknya dimakan pakai tangan. Karena dari segi kesehatan aja nih Siva, di dalam tangan kita ini ada enzim-enzim yang membantu pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi bagusnya memang makan pakai tangan, kemudian juga bukan lima tangan begini, lima jari. Bukan lima jari ya, tapi tiga jari. Tiga jari, jadi ngambilnya, inilah adab makan nggak rakus dan nggak tamak gitu. Jadi ngambilnya secukupnya, ya dimasukkan ke dalam mulut. Dalam arti pakai tangan, bukan pakai sendok ya. Tapi kalaupun mau pakai sendok nggak apa-apa juga, karena itu perkembangan zaman dan kita harus mengikuti nggak apa-apa aja. Cuma sunnahnya pakai tangan, berarti kalau pakai tangan harus cuci tangan. Nanti tangannya abis megang debu, abis megang taneman, abis megang pintu, abis dari WC tangannya dan lain-lain. Itu kan harus cuci tangan dulu. Berarti termasuk ya Ustazah ya, dalam adab makan yang diajarkan dalam Islam ya Ustazah. Nah Syifa juga pernah baca nih Ustazah, bahwa Rasulullah itu mengajarkan makan itu secukupnya. Apa, kayak sepertiga-sepertiga gitu tuh Ustazah. Coba Ustazah bisa jelasin nggak maksudnya tuh seperti apa Ustazah? Iya, jadi prinsip dasar untuk kita makan itu, kita makan beda dengan orang yang tidak paham. Atau orang non-muslim, atau orang kafir ya. Kalau orang muslim itu makan adalah secukupnya. Ya, jadi makan di waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Nah ini prinsip nih, Syifa. Kalau kita menerapkan prinsip ini, makan di waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Maka kita nggak akan kena penyakit. Karena kita makannya di waktu lapar, jadi jangan sampai belum lapar udah makan, belum lapar udah makan. Akhirnya kegemukan. Tapi kalau kita, nah ketika makan tuh kita inget, jangan sampai penuh lambungnya. Nah ini yang dalam Islam memang diatur dalam sebuah hadis. Jadi lambung kita itu terbagi tiga. Yang pertama untuk makanan, yang kedua untuk air, yang ketiga untuk udara. Nah kalau kita bener-bener melaksanakan ini, kita nggak akan pernah kena sakit lambung. Karena penyakit yang ibaratnya yang membuat kita malas, kemudian membuat kita lemah, itu adalah sakit lambung. Ya kalau lambungnya udah sakit kan makanan nggak tercerna dengan baik gitu. Tapi kalau kita selalu menjaga, jangan kebanyakan, artinya gini, gizi seimbang. Air cukup, makanan cukup, udara cukup. Nah insya Allah itu akan sehat. Dan makanlah di waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Nah Ustazah, kalau kita kan biasanya nih makan sambil ngobrol gitu ya Ustazah ya. Kalau makan sambil ngobrol itu kan biasanya lebih lama waktunya tuh Ustazah. Nah apakah diperbolehkan makan sambil ngobrol? Apa harus disegerakan gitu kan Ustazah kalau makan itu harus segera dihabiskan gitu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? Ya, sebenarnya di sini juga ada adab-adabnya ya. Cuma nggak terlalu populer ya. Padahal harus dipopulerkan nih Siva. Jadi ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa gimana kalau orang makan nggak pernah kenyang. Ini ada apa nih gitu. Ternyata ada pembahasannya Siva. Jadi apa yang harus dilakukan kalau orang makan tapi tidak pernah kenyang. Nah di sini ada kisahnya ya. Jadi Wahsi bin Harab r.a berkata bahwa sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. berkata. Ya jadi nih sahabat-sahabat bertanya. Ya Rasulullah sesungguhnya kita makan tetapi tidak merasa kenyang. Kemudian beliau bersabda. Apakah kalian makan secara terpisah? Mereka menjawab. Ya beliau bersabda lagi. Berkumpulah ketika makan dan sebutlah nama Allah. Pasti Allah memberkahi makanan tersebut untuk kalian. Ya jadi kalau kita makan nggak kenyang-kenyang nih Siva. Makan nggak kenyang-kenyang berarti mesti makannya bareng-bareng. Jadi bareng-bareng itu maksudnya kita kumpulin saudara kita atau anggota keluarga kita atau teman kita. Jangan makan sendiri. Misalkan yang satu makan di meja makan, yang satu di meja tamu, di meja makan, di tempat duduk makan. Kemudian di tempat duduk di sofa, yang satunya di kamar, yang satunya di dapur. Nah ini kata Rasulullah kalau begini bisa nggak kenyang. Jadi kalau mau kenyang atau berkah makannya rame-rame. Tapi bukan berarti sambil ngobrol, bukan. Artinya ketika makan ya makan. Tapi setelah itu, pasti sebelum atau sesudah makan ada perbincangan. Nggak mungkin kalau makan rame-rame itu nggak ada ngomong kan. Pasti ngomong gini-gini. Cuma makan, tetap makan gitu. Kalau tadi kan Siva nanya, kalau sambil makan sambil ngomong, emang bisa kita lagi ngunyah makan gitu kan. Eh lagi ngunyah, lagi makan terus ngobrol. Ya paling ngobrolnya kalau udah nggak ada makanan di mulut kita, sesudah atau sebelum. Atau misalkan kita makan nggak tergesa-gesa, pelan-pelan gitu. Memang begitu caranya. Artinya sunnah rasulnya, kalau kita makan nggak kenyang-kenyang atau nggak selera makan. Atau apalah yang penyakit-penyakit makan. Kita kumpulkan saudara-saudara kita atau anggota keluarga makan bareng-bareng di meja makan. Atau makan bareng-bareng di lesehan. Nggak masalah sih, itu masalah teknis. Mau di meja makan, mau lesehan. Tapi yang penting makan bareng-bareng. Itu salah satu solusinya. Ini jarang nih kita bahas ya. Nah berarti kan ngobrol tuh sambil ngobrol kan lama tuh, Staza. Nah kan makan itu sebenarnya harus disegerakan, habiskan atau gimana tuh, Staza? Iya, bagusnya sih ya gitu, jangan nanti kan kalau panas, udah nggak panas, nggak enak. Terus nasinya kalau pakai kuah, udah ngembang gitu. Oh iya bener-bener. Atau apa gitu. Nah memang istilahnya nggak mungkin juga kita makan sambil ngobrol. Ya makanan kita pasti ini. Maksudnya kumpul itu ya mengobrolnya sebelum makan atau sesudah makan. Atau kebersamaannya itu, kuahnya itu gitu. Nah tadi juga kan Ustazah menjelaskan tuh bahwa kita nggak boleh ngambil makanan yang jauh-jauh gitu, Staza. Yang terdekat aja. Berarti memang kita tidak diperbolehkan gitu, Staza. Makan makanan yang ada di tempat yang jauh gitu. Atau gimana tuh, Staza? Iya. Sebenarnya sih bukan nggak boleh sifat ini kan sifatnya adab ya. Sunnah. Jadi kalau adab itu sunnah gitu. Artinya semakin baik, semakin baik Islam seseorang. Artinya semakin adabnya baik, ahlaknya baik, berarti semakin baik Islamnya, semakin baik imannya. Jadi bukan haram ngambil makanan yang jauh atau apa. Bukan. Boleh-boleh aja. Cuma bisa jadi itu pertanda kita memang nggak puasan gitu. Nggak puasan gimana sih. Kalau yang ada di depan kita kan, kalau yaudah ini emang rejeki kita gitu. Tapi ini dia masih pengen yang ada. Itu kayaknya dia di depan dia lebih enak. Padahal susah menjangkaunya gitu. Padahal susah menjangkaunya harusnya yaudahlah ini emang rejeki kita yang ada di hadapan kita gitu. Makanan ya. Bukan nanti jalan-jalan yang di hadapan kita piring-piring gitu. Atau gelas-gelas. Atau mungkin yang di hadapan kita tisu gitu. Nah ini maksudnya yang setelah tisu itu kan pasti ada makanan. Makanan yang terdekat gitu ya Ustazah. Insya Allah. Alhamdulillah. Pembahasan kita kali ini tentang tema adab makan. Sudah selesai dibahas oleh Ustazah Lulu. Terima kasih Ustazah Lulu. Selamat sama. Semoga apa yang Ustazah Lulu sampaikan bisa kita terima dengan baik dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Syifa juga mau ngingetin nih jangan lupa untuk subscribe channel Youtube ini Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Syifa Uliya dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.